Sampai jumpa di video selanjutnya Hmm, gue lagi, gue lagi yang tenang, ternyata Lumayan loh itu, bit ember-ember Bit ember lumayan ya, kayaknya gue udah nonton Tapi gue seneng sih sama coffee racer Lu pengen pake CB100 lagi Iya, tapi ada lagi sih sebenernya Nanti pokoknya tungguin ga ya, masih banyak motor Yang penting sepertinya kita mau ambil di indium Sebenernya gue juga pengen Singapore Budu amat lah ya Iya, itu anak dulu kok pilih motor gitu Makanya kemarin kan, ih cakep banget motor Apalagi yang naikinnya tuh liat Gila Lu bayangin di jalan gitu kan, set Ini kan kayak di jalan, ini keren banget lo liat Naik motor di mobil Lagi-lagi ya, cuman kali ini Gak bisa masuk BMW, motornya gede Sorry ya guys, di L200 juga gue buat Iya, kasihan tuh Sampai harus dipegangin tuh sama obli tercinta kita Oke Oke, jadi tunggu di bengkel aja kali ya Nanti kita itu, papanya Ini edisi colong-colongan lagi See ya Sampai jumpa Sampai jumpa Sampai jumpa Sampai jumpa Sampai jumpa Halo teman' Selamat datang kembali tetap bersama saya dan gak tau dan gak tau dan sungkrah yes, dan kita adalah jadi hari ini gue gak tau gimana ceritanya tiba-tiba bisa ada motor-motor yang sudah terhiden lama akhirnya ada disini, kalau mau lihat boleh ikutin saja sembari kita disini agak sedikit stress, pengen ngebangun motor-motor metik, ada selingannya jangan lupa makanya subscribe channel kita ajak teman-teman motor kalian juga mungkin yang mau bersama-sama tukar pikiran soal permotoran duniawi jadi, stay tune terus jangan lupa subscribe dan loncengnya nah itu dia gue gak ngerti tuh motor bisa tiba-tiba ada disini gimana cerita, yang jelas gue kaget aja ngeliat motor 2 ini kok bisa tiba-tiba ada disini kegunaannya apa juga gue gak tau yang jelas ini motor kalau ada disini gue jadi, apa ya kepengen bermain-main lagi seperti zaman dulu gue pernah motoran klasikan malem-malem ngadem-ngadem ya pokoknya gue tetep harus nyala ini motor hari ini oke oke jadi motornya udah sampai Alvin masih gak tau sih motornya ada disini tadi udah langsung dibongkar ternyata motornya gak nyala ini harus dibenerin dulu semua oke jadi ini motornya udah datang 2 ya ini ada CB100 ini yang biasa dipake di Dilan ya Dilan Dilan kalau disini Diki Diki aja Dikilan ini Dikilan terus ini ada Tiger yang udah di stroke up alias dibore up jadi 200 sekian cc terus ini ternyata tadi kita buka spoolnya ini rusak terus gak tau nih apalagi yang rusak gue gak ngerti dah pokoknya ini motor apa segala kan kemarin udah dibongkar-bongkar ya lagi nunggu super patah sih sebenernya gitu jadi nanti kita pake-pake ini ada kerannya juga bensinnya jadi pasti ada lah ya terus disini ada rotak eh bukan rotak apalah namanya kalian komen aja dibawah gantinya CDI sebelumnya CDI itu apa tuh namanya itu pokoknya itu juga mau dicek nanti gak tau rusak apa enggak terus yang pasti nih project juga karena bodinya mau kita ubah oke tadi dia chat ngasih tau ternyata Alvin udah tau motornya disini aku gak tau siapa yang ngarang spray box ini dia masih gak ngerti sih siapa yang bawa motornya kesini cuman ya pasti dia chat lah ya yang bawa terus gue dikasih PR buat nyalain semua kata dia chat buat konten ini kita udah ada 4 motor buat konten kalian semua yang nanti kita bahas satu-satu motornya apa aja yang pasti ini udah cebol terus kita udah ada satu hadiah lagi buat si hitam bisa tebak gak kira-kira apa ya pasti kita mulai jadi motovlog kira-kira apa nih kalian bisa tebak gak ya kok gue kasih tau sih itu ditunggu aja pokoknya kita nambah terus bantain motornya motornya juga nambah terus ada motor rahasia lagi juga di dalam baru aja turun pokoknya kita gak bakal lupa juga sama mobil cuma karena kayaknya view nya banyakan motor ya hahaha jadi kita bahas motor juga langsung kita seriusin main motor juga jadi arti itu ada mobil ada motor mudah-mudahan nanti kalau sudah 1 juta subscriber kita modif pesawat jet pribadi kita oke ditungguin aja oke sekarang kita mau unboxing tadinya mau rahasia-rahan dulu cuma kagok kali ya yang pasti karena kemarin kelompot buatan kita itu ada tenaganya jadi kita secontoh kelompot yang salah hahaha terus udah kemarin langsung tuh di kelompot terus kita mau bikin kelompot yang lebih bagus dari ini nantinya gitu jadi ini untuk kita pelajari dulu kita unboxingnya langsung ya ini pokoknya jadi ternyata kelompot motor itu gak bisa istilah kalau mobil dengan straight pipe itu gak bisa jadi kalau straight pipe itu dia gak ada tenaga jadi dia harus ada namanya blowback atau jalur balik untuk si dari dari si exhaustnya itu sendiri yaitu knalpot nah apa itu blowback jadi sebenarnya adalah jalur balik makanya kalau kemarin kalian lihat itu ada pipa satu yang begini satu yang lagi begitu terus di dalamnya itu ada tabung nah kalau sekarang itu karena pipa yang ini dibuang jadi si angin yang ini dia langsung kabur gitu hah nah kan jadi istilah kasar gini sama nah gitu jadi sama kayak gitu aduh gue pilek lagi jadinya bukan corona guys ini udah asap panas banget guys cuma karena unboxing disini kalau unboxingnya tadi disono udah basah nih badan ini aduh ini antara packing terlalu rapi apa ngerjain sih ini ini knalpotnya udah kepasang tadi ya agak sedikit ada perubahan sedikit lah ya harus digedor sedikit cuman kepasang akhirnya berhasil begini nih bisa dilihat botong juga cuman emang dudukan bawahnya itu gak ada cuman ya direka-reka doang bawahnya jadi ini knalpot half valveernya kita mau rubah lagi kita bikin biar bisa blow back dulu terus kita pasang ke yang biru tapi itu gak boleh ada pokoknya dirahasain mau denger suaranya gak? nah suaranya malah lebih keras sih gue bingung soalnya ini kan padahal lebih panjang ya cuman suaranya lebih keras nih nah begitu suaranya jadi ember akhirnya ember juga terus ini anaknya udah digital ya jadi tadi si spinometernya tadi udah lari 100 tuh hongcong banget nih motornya nah gitu suaranya gimana menurut kalian bogusan earth half maaf lah atau ember PRC World Rally Championship terus kita masih nungguin pelak juga untuk pinomotor ini proyeknya masih banyak banget terus mungkin bodi gak bakal begini lagi yah pokoknya masih banyak banget proyek di si beat ini pokoknya ikutin terus bisa youtube kita subscribe jangan lupa terus kita menyanyi 5 instagram boleh di follow ya mungkin kita sambil nunggu spare part juga kali ya buat si motor ini yang tadi gue bilang ini namanya sepul tadi sih nemu di cerbon udah ada ya ini gantinya yang ini ini tuh pasang disini terus ada packingnya juga kita harus ganti packing disininya terus ini giri-giri untuk masih bagus jadi kita sambil nunggu ini sambil nunggu ini begitu terus kita merubah juga bodinya entap mungkin ini yang nanti kita copot kita ganti terus kalian menurut kalian gimana mendingan tetap steampunk gini atau di chat kalo gue sih suka di chat apa dibiarin si steampunknya Alvin juga pengennya steampunk sih kemarin ngobrol cemen kita gak tau apa ya Terima kasih telah menonton!